Intro Berdasarkan keputusan Presiden tentang penerapan bencana non-alam Penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional Hari ini kita kembali menggelar kegiatan penyeluruhan bantuan sosial berupa beras kepada masyarakat Kali ini pelaksanaannya kita kerjasama antara Polri, TNI, dan Yayasan Buda Cuci Indonesia Jumat 12 Desember 2020 Apel penyaluran bantuan sosial berupa berat sebanyak 10 ton Dilaksanakan di halaman Polres Bone Apel yang dipimpin oleh Kapolres Bone Ajun Komisaris Besar Polisi Trihandako, Wijaya Putra, SIK Serta dihadiri oleh seluruh Kapolsek dan Babinkan Tipas di wilayah Kabupaten Bone Yang nantinya akan bertugas menyalurkan bantuan sosial tersebut Selain melaksanakan penegakan protokol kesehatan kepada masyarakat Berupa himbawan maupun operasi justisi Kapolres Bone juga menggelar kegiatan sosial Yang diharapkan menjadi stimulan penunjang ekonomi masyarakat Bone di masa nilorma Pandemi COVID-19 memberi dampak di beberapa sektor Salah satu yang ditemui oleh Babinkan Tipas Polsek Taneteriata Aibda Arwin Yang menginformasikan tentang warga binaan terdampak Proses pendataan warga ini Tetap kami koordinasikan dengan tiga pilar Yakni, TNI, Polri, dan pemerintah tempat Untuk mendapatkan warga yang benar-benar membutuhkan bantuan Dan kami mendapatkan salah satu warga binaan kami Yakni Pak Kenal Pak Budi Pak Budi yang berdomisili di wilayah Copomero Bertaruh hidup sebagai pekerja serabutan Salah satu kesibukannya adalah berburu-buru belia Saya pergi ke tanpa burung Di tanpa burung ini Biasa ada, biasa tidak ada Ada sedikit dengan sedikit Dam saltrone ini Agak-agak menurun Biayanya agak menurun juga Penghasilan berkurang Kita usaha untuk sehari-hari kita Bantuan polisi Sangat berguna Dari saya Dan keluarga Atas penyaluran bantuan sosial tersebut Polres Bone berharap agar seluruh masyarakat Bone Selain bisa menerapkan protokol kesehatan Dalam penjagaan penularan COVID-19 Juga diharapkan tangguh Dalam mengelola perekonomian Khususnya bagi mereka yang terdampak Demi terwujudnya masyarakat sehat Ekonomi kuat Ini bantuan ini Semoga ada lagi Dengan menerapkan protokol kesehatan Pake masker Di tangan Menjaga jarak Dan tidak membuat kemumunan Hari kita Bersama-sama Dan bersatu padu Seluruh elemen bangsa Menghadapi pandemi COVID-19 Seluruh elemen bangsa